Per 31 Mei 2022, Kementerian Perindustrian mencabut subsidi minyak goreng curah. Langkah ini diambil setelah melihat harga minyak goreng yang sudah turun beberapa bulan lalu. Meski kebijakan subsidi minyak goreng curah telah dicabut, harga minyak goreng curah di pasaran belum mencapai harga ecerahan tertinggi. Apakah tepat menghentikan subsidi minyak goreng curah? Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian resmi menghentikan program subsidi minyak goreng curah per 31 Mei 2022. Keputusan ini mengacu pada Peraturan Perindustrian No. 26 sebagai perubahan ketiga Kementerian No. 8 Tahun 2022 sebagai dasar pengakhiran minyak goreng curah dalam kerangka pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebuna Sawit atau BPDPKS. Dalam aturan tersebut, perusahaan diberikan opsi mengubah pembiayaan subsidi minyak goreng curah yang didistribusikan sejak 16 Maret sampai Mei menjadi klaim hak ekspor. Sudah ada 35 dari 75 perusahaan yang menyalurkan minyak goreng subsidi dana BPDPKS yang mengajukan klaim ekspor. Sejak kebijakan ini berlaku, harga minyak goreng kemasan di Pasar Tebet Barat dan Pasar Santa Jakarta Selatan ada di kisaran Rp48.000 per 2 liter. Meski ada penurunan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000, harga masih di atas harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter. Sementara itu, stok minyak goreng curah di pasaran saat ini diakui pedagang melimpa. Ruli, salah satu pedagang di Pasar Santa Jakarta Selatan mengaku, minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000 per liter. Meski begitu, para pedagang khawatir jika subsidi dicabut, harga minyak goreng kembali naik. Kalau untuk dalam negeri sih, pencabutan itu ya bahaya juga sih sebenarnya. Kalau itu, kalau seharusnya sih jangan dicabut dulu, tutupin dulu. Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang saya baca kemarin nih, seharusnya dia tutupin pasar dalam negeri dulu, baru mereka bisa ke ekspor. Iya, headnya mesti stabil dulu lah, karena harganya, sekarang yang berantakan adalah harga sih. Seharusnya ya harganya dulu deh, dipakemin dulu deh semuanya gitu. Untuk para pedagang masih belum berani untuk menstok barang, karena harganya yang terlalu tinggi juga untuk kita jual juga ke masyarakat kan pastinya. Paling biasanya kita harga, misal harga normal bisa nyetok sampai berdus-dus, sekarang paling sekitar beberapa, ya beberapa saja lah. Yang pastinya ada ketakutan itu sendiri, jadi takutnya nanti harganya itu kayak naik lagi, makin lemah makin naik gitu. Kekhawatiran harga minyak goreng kembali naik juga dirasakan konsumen. Mengingat saat ini belum semua pedagang yang menjual minyak goreng sesuai dengan harga ecaran tertinggi. Ya jangan naik-naik lagi deh harganya ya, pasian gitu. Kita juga, itu yang udah tua begini, gak ada penghasilan. Menurut ekonomi selios, Bima Yudistira, pencabutan subsidi minyak goreng bukan solusi yang efektif. Ia bahkan menilai pencabutan subsidi minyak goreng curah justru berpotensi membuat kenaikan harga bahan pokok yang lain. Karena masalahnya adalah pasokan, yang ingin diselesaikan dari DMO itu adalah pasokan. Sementara pasokannya berlebih, bahan baku minyak goreng atau RBD olen itu sekarang oversupply. Akibat dari pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng kemarin. Jadi masalah saat ini adalah rantai pasokan masih panjang, tata niaga tidak mengalami perubahan. Sehingga mau disubsidi ke minyak goreng curah gagal, kemudian subsidi dicabut, diserahkan kepada mekanisme pasar, tentunya harganya jauh akan lebih tinggi lagi. Data Kemenperin menyebutkan, ada pun total minyak goreng curah subsidi yang sudah tersalurkan dari awal periode sejak program ini berjalan hingga Senin 30 Mei, yaitu 442.672,27 ton. Ada sekitar 75,81 persen dari kebutuhan sebanyak 538,902 ton. Nova Nayantaka, Devi Fitriani, Jakarta